Kabupaten Pekalongan yang kaya akan keindahan alam menjadi potensi besar untuk pengembangan pariwisata yang bermuara mensejarakan masyarakat. Bupati Pekalongan Asip Kolbi SHMSI saat berkunjung meninjau curug matu resmi yang berada di Desa Lemahabang, Kecamatan Ndoro, Kabupaten Pekalongan merasa takjub dengan keindahan curug matu resmi ini. Dan berjanji untuk membantu pengembangan wisata ini agar kedepannya lebih maju. Kita sering berkunjung ke tempat-tempat wisata, utamanya memang kita memilih untuk tempat wisata di Kabupaten Pekalongan sendiri. Karena di Kabupaten Pekalongan juga banyak tempat-tempat wisata yang sangat menghasilkan untuk keluarga. Apa yang unik mas dari curug matu ini kalau menurutnya? Kesannya gimana? Curug matu ini memang saya menghasilkan karena masih alami, juga airnya juga jeras, tidak membahayakan bagi pengunjung. Itu yang kita, makanya kita cukup kesempatan. Ini apa yang dilakukan Pemda selanjutnya Pak? Sesuai dengan isi kita ya, untuk isi dan misi kita untuk masyarakat itu, kita membedah dan melakukan kajian terhadap seluruh potensi. Baik potensi ekonomi, budaya, kemudian pariwisata. Hari ini kita ada di jurug resmi, madu resmi, desa Lemahabang, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan. Ini tanahnya sebagian adalah milik warga, sudah prakarsa Pak Kepala Desa, kemudian ada Pak Garwis, dan Pak Jamatnya memimbing. Ini setiap hari sudah dikunjungi ribuan ya, para pengunjung seperti disaksikan di belakang. Ini itu dari anak-anak sekolah, warga kabupaten, warga kota Pekalongan, dan sekitarnya. Itu mencari udara segar, merefresh ya, untuk lebih menikmati alam yang betul-betul alami, nature. Itu salah satunya ada di jurug madu resmi, desa Lemahabang ini. Ini akan kita kelola, pok darisnya akan kita edukasi terus, kita berdayakan. Di samping itu juga kita sudah bekerjasama dengan Perum Perhutani Pekalongan Bino untuk melakukan kerjasama pengelolaan hitam ya, berbasis pariwisata. Jadi nanti, ini juga sebagian wilayah adalah masuk wilayah Perhutani. Nanti akan kita kerjasamakan. Jadi ada yang dikelola oleh Pog Darwis, tetapi lahannya milik warga, tetapi juga nanti Pog Darwis ini akan mengelola lahan hasil kerjasama antara pemerintah kebupaten dengan Perhutani. Kemudian di tingkat kerjasama yang lebih operasional, nanti akan ditangani oleh Pog Darwis, desa Lemahabang, di bawah penanggung jawabnya Pak Kepala Desa. Ini saya kira model mutualisme yang bagus, potensi yang ada, kemudian dikembangkan pun untuk masyarakat-masyarakat. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa saksikan ada ribuan pelajar ya, warga masyarakat, ketuyun-tuyun ke juruk Madhulis ini untuk menikmati keindahan alam, kemerisiknya air, kemudian segarnya udara, dan sekaligus bisa kuliner. Kuliner-kuliner kayak ini lagi musim durian, ada manggis, yang semuanya adalah hasil dari bumi Kecamatan Doro. Karena Kecamatan Doro salah satu daerah yang paling subur di Kabupaten Pekalongan. Ini akan kita dayakan, mudah-mudahan bisa mengangkat kesejahteraan masyarakat. Berapa pengunjung yang rata-rata begini? Kalau hari-hari seperti biasa ini ya paling mencapai sekitar 160.000. Selain juruk ini apa yang ditawarkan dari wisata juruk? Di sini ada wisata baru namanya Bukit Gambaran, yang lokasinya tidak jauh dari, ini juruk Madhulis ini. Yang ditawarkan apa dari gambaran ini? Dari gambaran di sana ada awan, foto-foto di atas awan, terus pintu langit, dan gedu pandang. Bukit Gambaran, namanya itu celer. Iya, serve families. Terjebangan itu celer. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton